Intro Hilang satu bulan ke depan doang, kira-kira potensi terbesar pemilih Prabowo-Hatari Saya kira yang pertama adalah yang kemarin rakyat sudah memberikan amanah Kepada suara-suara partai yang ada Kita kalau itu pun kita mampu mengkonsolidasikan dengan baik Kita itu sudah diangkat 60% Yang kedua tentunya bidikan kita adalah masih ada sekitar yang namanya swing puter Swing puter itu adalah di tingkat-tingkat pemilih-pemilih pemula Nah pemilih-pemula itu wilayah garapan kita juga Nah oleh karena itu kita akan banyak menampilkan nanti Adalah pendekatan-pendekatannya dengan bahasa-bahasa Dan jurkam-jurkam adalah anak-anak yang seumur-umur mereka seperti itu Begitu banyak yang kemarin mereka sudah deklarasi Jadi ada anak-anak yang angkatan-angkatan muda itu bergelombang mereka Dengan spontanitas ya kan Genuin ya kan kita kata mereka bergelombang Dari hari ke hari itu begitu banyak Baik datang ke markas besar kita Sekretariat pusat kita maupun di sekretariat wilayah maupun provinsi kota dan kabupaten itu banyak Itu yang kita akan kembalikan kembali Itu yang akan kita terjunkan kembali Ke bawah dan sekaligus kita mengkonsolidasikan yang lain seperti tadi Insya Allah lah dengan konsolidasi ini Apalagi kita berharap juga masyarakat kita ini semakin cerdas Dia tahu mana yang pilihan-pilihan yang terbaik itu Saya mohon maaf Saya tidak ingin berkomentar Pidato Karena ini siaran ini sudah live seluruh Indonesia Biarlah rakyat Indonesia yang bisa mengomentari Pidato dua calon presiden itu Ya kan Saya tidak ingin berkomentar Nanti kalau saya berkomentar subjektifitas Biarkanlah kita serahkan sepenuhnya Pidato mana yang layak menjadi presiden Pidato mana orang yang tidak layak menjadi presiden Biarlah kita serahkan kepada rakyat Indonesia Saya tidak ingin memberikan penilaian pidato Sebabnya kalau saya memberikan penilaian kepada Pak Prabowo Nanti saya akan memberikan penilaian Saya tidak ingin Saya serahkan sepenuhnya kepada rakyat Karena ini live ini Rakyat tahu memberikan penilaian ini baik Karena rakyat kita sudah cukup cerdas Tapi yang pemimpin bukan hanya retoriga Tapi aksinya juga Iya Tapi bagaimana dia mau aksi Kalau dia mau merumuskan Saja kata-kata saja susah Itu agak sulit gitu Bagaimana dia melanggari Kalau rumusan Karena adalah langkah Itu adalah rumusan Dari kata-kata Kata Rendra adalah perjuangan Itu adalah manifestasi dari kata-kata Ya sama kita terus akan mendekati rakyat Kita akan menyapa rakyat Kita akan berseratur rakyat Kita akan Ini program kita Ini visi dan misi kita Tanpa kita harus menjelekkan orang lain Tanpa harus kita mendiskreditkan orang lain Tanpa itu Karena apapun bagaimana Adalah Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala Adalah sahabat dan saudara kita juga Dan itu kita apri apresiasi Dan itulah yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi Dia memberikan apresiasi yang sungguh-sungguh Baik kepada Pak Jokowi Dan menghargai dan menghormati Pada Yusuf Kala sebagai seniornya Saya kira Sudah lah masyarakat lebih cerdas lah menilai Jadi jangan dipaksa saya Untuk menilai pidato siapa yang paling bagus Saya gak mau berkomentar itu Ini manajemen komunikasi Pak Prabowo Masih ada yang perlu dipenai Kan kadang sering keselio lidah Atau guyol ini tidak perlu Ya saya kira Kita jangan membuat orang Yang tidak apa adanya Kita tidak boleh memencitrahkan Ya situlah Pak Prabowo tampil apa adanya Jadi tidak perlu diboleh Sedemikian rupa Sebenarnya menimbulkan pencitraan-pencitraan Di sana sini Karena rakyat akan tertipu nanti Ya kan ditutup-tutupi Ya seperti itu Terima kasih telah menonton